Intro Advokat Kamaruddin Simanjuntak mengatakan terjadi perkecahan di internal Polri terkait kasus pembunuhan berencana oleh Irjen Verdisambo Dia mengungkapkan korps bayangkara itu terbagi atas tiga kubu Awalnya dia menyebutkan kasus penembakan Brigadir J sangat hebat Pasalnya para penyidik mulai dari perwira pertama, perwira menengah hingga perwira tinggi ketakutan Dia menjelaskan kubu pertama ialah pihak yang berusaha menutup kasus itu dengan menghalang-halangi penyidikan Merusak, menyembunyikan, bahkan menghilangkan lembaran bukti Kamaruddin mengungkapkan kubu kedua ialah polisi yang sependapat dengannya Yaitu berusaha membuka kasus ini seterang-terangnya Termasuk mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Kamaruddin menjelaskan kelompok ketiga menginginkan agar tidak ada perwira polisi yang terlibat dalam kasus tersebut Dukungan dan simpati terus mengalir terhadap almarhum Brigadir J korban pembunuhan oleh Irjen Verdisambo Sebagai bentuk peringatan 40 hari kematian Brigadir J, sejumlah warga menggelar aksi 4.000 lilin di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Agustus Dari pantauan JPNN.com, sejumlah tokoh yang getol membela Brigadir J seperti Saur Huta Barat, Irma Huta Barat, dan Kamaruddin Siman Juntak hadir dalam acara tersebut Terlihat juga sejumlah warga membawa poster yang bertuliskan Justice for Jesua Doa untuk Jesua hingga tuntutan untuk memeriksa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Terima kasih kerana menonton!